Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun Hari Minggu 7 April 2024 Kutipan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 21 sampai dengan 23 Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapak mengutus aku Demikian aku juga sekarang, aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang-orang, dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada Sobat Katolikana Dalam kalender liturgi gereja katolik Minggu pascah kedua adalah minggu kerahiman ilahi Sesuai pesan Tuhan Yesus yang diterima Suster Maria Faustina Kowalska 93 tahun yang lalu di Polandia Dalam penglihatan suster Faustina Tuhan Yesus berpesan supaya ada pesta kerahiman Dimana lukisan kerahiman ilahi diberkati pada minggu pertama sesudah pascah Seiring perjalanan waktu pada tanggal 30 April tahun 2000 Diresmikan pesta kerahiman ilahi dan kanonisasi Santa Maria Faustina Kowalska Oleh Sri Paus Yohanes Paulus II Santo Yohanes Paulus Agung pun dijuluki Paus Kerahiman Ilahi Sobat Katolikana Bacaan renungan hari ini Yang diambil dari kisah para rasul dan surat pertama rasul Yohanes Diawali dengan kalimat yang memuat kata percaya Kata percaya ditegaskan kembali oleh Yesus Kristus Melalui pesannya kepada Thomas Para murid dan kita semua Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Percaya kepada Tuhan adalah pangkal dari iman Saling percaya Melatari terciptanya komunitas sehati sejiwa Yang siap untuk saling melengkapi dan menguatkan Agar dapat berjalan seturut perintah Allah Iman yang didasari percaya Sungguh menjadi modal utama Untuk menempuh jalanan curam dan terjal dalam kehidupan Sehingga akan tiba waktunya kita mengalahkan dunia Sobat katolikana Bagaimana mungkin saya, anda, dan kita semua mampu mengalahkan dunia Perhatikan saja realitas yang ada di sekeliling kita Orang-orang yang berpengaruh Dan didukung dengan modal materi yang fantastis Bisa saja terpuruk dan tumbang Nah disini Frasa mengalahkan dunia Tidak dapat diartikan secara harafiah Sobat Salah satu bukti mengalahkan dunia adalah Ketika kita Mampu memberikan pengampunan bermetraikan kasih Dalam relasi sosial kita sehari-hari Percayalah kepada teladan kerahilan ilahi sejati Yakni Yesus Kristus Yang dalam sengsaranya Dengan sepenuh hati dan sisa tenaga berdoa Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Sobat Katolikana Buah dari iman dan percaya seturut kendak Allah Adalah memperoleh damai sejahtera Dalam nama Tuhan Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Tuhan Curahkanlah Roh Kudus Senantiasa Agar kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman Jadikanlah hati ini samudera pengampunan Agar kami sungguh mengalahkan dunia Seturut kehendakmu Demi Tuhan yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton